Halo pemirsa youtube kembali lagi di channel Orteus kali ini kita akan bermain live after sambil kita akan menjelaskan dan memperkenalkan apa itu live after untuk kalian jadi sambil kita melakukan aktivitas quest harian saya akan menceritakan detail-detail kecil dan apa itu live after agar kalian bisa mengenal permainannya dan apakah permainan ini masih layak atau worth dimainkan di 2023 so langsung saja kita melakukan daily harian dan kita akan menjelaskan apa itu live after oke kita sudah berada di Assyrian Hills dan disini sudah ada NPC yang akan memberikan kita quest disini ada 3 quest menyalakan api unggun membasmi zombie dan membasmi serigala yang terinfeksi alias serigala yang sudah berubah menjadi zombie nah seperti yang saya sebutkan sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai live after live after ini adalah MMORPG open world yang rilis pada tahun 2018 dan kemudian pada tahun 2019 net is mengeluarkan alias merilis versi PC nya pada bulan Desember dan disitulah awal mula saya bermain live after sebagai pecinta game open world seperti Elder Scroll, GTA, Fallout saya memutuskan untuk mencoba bermain live after yang versi PC dan sebagai pecinta open world saya juga sangat suka permainan live after tersebut dengan fitur-fitur yang setiap tahunnya itu ada peningkatan fitur-fitur baru nah sebelum kita juga membahas apa itu live after saya juga akan sedikit membahas lore-nya cerita dari live after jadi ceritanya live after ini adalah kejadian pasca bencana jadi ada genre yang disebut post apokalip post apokalip ini adalah kejadian setelah bencana contohnya Fallout Fallout itu adalah game post apokalip setelah perang nuklir jadi setelah nuklir meredak dunia menjadi wasteland jadi dunia itu menjadi gurun semua dan membuat kehidupan di dataran Amerika itu menjadi susah karena semuanya itu terkontaminasi oleh bahan radiasi nuklir nah live after ini kejadiannya hampir sama seperti itu jadi pasca bencana 80 tahun setelah kejadian zombie outbreak jadi ini bisa dibilang hampir sama dengan Fallout jadi untuk permainan ini tidak bisa disamakan dengan permainan-permainan seperti like order kemudian WWZ dimana di kedua game itu adalah kejadian yang sedang baru terjadi zombie outbreak sedangkan ini sudah jauh terjadi di masa lampau jadi tidak bisa disamakan dengan game-game zombie pada umumnya jadi ini berbeda banget gitu ya nah untuk genre game ini adalah MMORPG Open World dimana game MMORPG Open World juga sebenarnya banyak cuma sudah banyak yang servernya tutup ini yang masih tersisa kebanyakan itu pay to play ya contohnya nih contoh game MMORPG Open World adalah Elder Scroll Online Deviants, Final Fantasy XIV, World of Warcraft itu semua adalah game MMORPG Open World dimana ya kegiatan kita hanya daily-daily naikin level daily-daily naikin level gitu ya dan seperti itulah kenapa saya bilang game live after ini adalah game MMORPG Open World yang memuaskan karena kita tuh bisa ngapain aja disini jadi itulah game MMORPG game Open World ya dimana kita tidak bisa tidak dikasih tujuan jelas ya bisa dibilang game dengan sistem non-targeting sistem dimana questnya kita bisa milih ngapain aja kita mau jadi juru pancing kita mau jadi jago di PvP mau jadi jago di PvE juga kita terserah mau jadi apa aja jadi live after ini memberikan kita kebebasan untuk melakukan apa yang kita mau nah yang banyak saya lihat di beberapa di channel youtube di Indonesia banyak yang menjatuhkan live after membanding-bandingkan dengan Resident Evil yang sangat jelas itu tidak bisa dibandingkan karena tidak Apple to Apple Resident Evil itu survival horror sedangkan live after ini adalah MMORPG survival banyak yang salah paham kita wastet aduh wastet guys ya kita skip aja ya kita skip ya jadi kita wastet tadi ya jadi banyak yang salah paham gara-gara live after ini musuh utamanya adalah infected atau zombie ini kita kasih tau lagi tidak selamanya game zombie itu adalah survival horror contohnya game yang ada zombie nya seperti Fallout Fallout ada zombie yang disebut goal tapi itu tidak membuat Fallout menjadi survival horror karena Fallout fokusnya di open world nya sama seperti live after dan ada juga yang namanya plan versus zombie itu kan tower defense yang musuhnya zombie itu gak ada serem-seremnya kemudian ada juga yang namanya state of decay dimana kita itu adalah game open world yang dimana kita harus bertahan membuat settlement membuat komunitas gitu ya untuk survive melawan zombie jadi tidak selamanya game zombie itu menjadi survival horror karena sebenarnya semenjak munculnya Resident Evil 4 genre zombie itu menjadi banyak variannya ada action ada strategi ada visual novel dan lain-lain nah itu tadi kita sudah menjelaskan bagaimana live after secara background dan genre nya itu apa jadi live after itu MMORPG yang dimana kita bisa melakukan role play kita bisa melakukan role play apa saja di game ini dan untuk apakah permainan ini masih layak atau tidak dimainkan di 2023 itu jawabannya simple semuanya kembali ke kalian jadi tujuan utama kalian mencari game itu apa kalian lihat genre yang akan kalian mainkan itu apa jadi kalau kalian mau fokus di pvp kalian mungkin carinya game battle royal aja gitu atau game tembak-tembakan macam hyper front gitu itu lebih cocok untuk kalian tapi kalau kalian mencari MMORPG open world yang bisa role play bisa melakukan apa yang kalian inginkan live after sangat layak untuk dimainkan di tahun 2023 apalagi update-updateannya itu tidak pernah ini ya tidak pernah mati gitu selalu ada update-updatean terbaru dan selalu ada sistem baru setiap tahunnya setiap season itu pasti ada yang baru di live after jadi permainan ini sangat layak untuk dimainkan karena banyak juga fitur-fitur yang menarik gitu apalagi dengan eksplorasi yang sungguh banyak luas gitu ya eksplorasi yang sungguh luas selalu ada map-map baru gitu ya setiap season gitu ya jadi tambah lagi sekarang ada lagi eksplorasi laut jadi kalian bisa memilih kalau misalkan ingin dailynya bosan di darat kalian bisa main di laut kalau kalian bosan di laut kalian pilih bisa di darat dan yang terakhir kenapa saya masih bermain live after di 2023 jawabannya sih simple yaitu karena saya suka game live after dan kenapa saya suka game live after karena live after ini saya bilang tadi adalah MMO Open World dan saya adalah pecinta game open world karena saya juga banyak bermain game open world di masa lalu seperti Fallout Elder Scrolls series kemudian GTA series gitu ya di mana permainannya bisa melakukan apa yang kita mau apalagi ini di live after ini kita banyak kenangan selama 3 tahun bermain live after maka dari itu saya masih bermain live after di 2023 dan saya akan terus bermain live after itu dia penjelasan saya mengenai live after genre-nya dan sedikit cerita latar belakang dari live after ini semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan dan mohon maaf jika ada salah-salah kata yang terucap yang mungkin menyakiti sebagian dari kalian so itu dia kita sudah sampai sini jika kalian ingin mencoba permainan live after kalian bisa download di link di deskripsi yang ada di video ini dan jika kalian ingin bermain bersama saya saya bermain di server SEA Levin City nah itu dia semoga kalian suka videonya jangan lupa untuk pencet like-nya dan jika kalian baru di channel ini jangan lupa untuk subscribe serta nyalkan lonceng button untuk mendapatkan notifikasi setiap kita update sampai berjumpa di video berikutnya adios amigo